di kiasi ini ada burung gacer ya ini kalau ini suaranya yang mirip nih mas monto nih tuh ini halis hitam jantan bertinak di kiasi ini ada burung peleci pacitan ya oke lanjutnya di kiasi ini ada burung sikatan kerongkongan putih ya ini namanya nih pokok saya haji ya pokok saya haji palanya real putih ya teman-teman itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke selamat pagi mas monto selamat pagi pos gimana kabarnya hari ini alhamdulillah pos agak mendung alhamdulillah agak mendung ya ini mendung-mendung hujan gak mas bro enggak bro berarti mendung tanpa hujan ya mendung tanpa hujan untuk hari ini itu lagunya gimana mas monto lagu berat itu gak tau oke mas monto seperti biasa nih bagi yang belum tahu nama kiosknya apa nih kiosk monto bos posisi dimana nih lantai dasar parkiran belakang pasar gramuta oke jadi biar gampang nanti petunjuk lokasi ada di tengah video ya ya buka dari jam berapa mas monto kita buka dari jam 6 sampai jam 3 bos oh dari jam 6 sampai jam 3 ya kalau dari kirim-kirim gimana mas monto untuk kirim-kirim bisa kita kirim-kirim bisa ya itu ke area mana aja Jabodetabek terus Jambi, Palembang, Nampung masih bisa juga bos Jabodetabek terus ke Jawa sampai luar pulau ya luar pulau masih bisa maksudnya hokos kirim ditanggung? hokos kirim ditanggung pembeli bos kalau bayarnya tempat atau CD bisa gak mas monto? nah itu yang masih ada dalam kendala bos oh kurirnya masih di kampung berangkat kurirnya masih di kampung jadi gak bisa ya? kalau dari tuker tambah sendiri gimana mas monto? untuk tuker tambah barang dibawah ke kios langsung aja bos hokos syaratnya ada gak? eh syaratnya yang penting burungnya dibawah terus sehat? sehat? sehat gak perlu ya? sehat gak penting bos yang penting ada nambahnya ya? nambahnya cocok gitu aja terimakasih infonya monto halo omroh jangan lupa like, subscribe, juga komen juga sharenya ke channel youtube kabar kico omroh terimakasih dan salam ekselen akhir tahun 5000 ya oke di kios ini ada burung kutilang ya ini kutilang lokal stok ada berapa ekor? 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 ekor ya ini akhir tahun katanya lagi ngabisin stok nih mana mas monto ini? ya bos per ekor 5000 ya itu ada 5 ekor jadi berapa? udah 20 habisin ngabisin stok 20 ribu ya ya borongan ya tuh temen-temen nih oke temen-temen di kios ini ada burung terucuk ya ini terucuk jawa timur apa dari mana nih mas monto? terucuk jawa barat ya harganya cukup 25 ribu aja di kios ini ready juga burung jala kebo ya belum ya jala kebo ini harganya cukup 60 ribu aja oke oke nah mas monto selanjutnya disini stok Perkutut melimpa banget ya iya bos lumayan untuk hari ini apa mas monto? ini Perkutut Segorolangu Perkutut Segorolangu Segorolangu dari mana tuh mas monto? Perkutut Segorolangu itu dari Jawa Tengah bos oh dari Jawa Tengah iya itu jenis baru apa gimana? itu jenis baru oh jenis baru kewaran terbaru kewaran terbaru ya oke setakan baru bos made in China iya made in China ya segorolangu nih lu itu bunyi mulu dari apa? HP ya oh lagi di ini bos lagi di pancing bos lagi di pancing oke nah ini ya teman-teman nih berapa harganya mas monto? segorolangu kita kasih 20 aja bos 20 ribu iya oke dari sini ada burung Perkutut ya lokal juga ya lokal apa namanya ini? namanya itu segorolangu juga tapi yang kurang bagusnya bos oh yang kurang bagus tuh berapa nih? ngabisin stok waktu 2 ada berapa ekor bos? 7 ekor tuh jekor udah 30 ribu jekor 30 ribu ya tuh kurus-kurus apa gimana nih? apa ya ada kurus dikit ada kurus dikit lah bos kurus dikit ya kurus dikit di kios ini ada burung Perkutut eh tegukur ya tegukur ya tegukur tegukur ini harganya cukup 25 ribu 150 ribu di kios ini ready juga ya untuk burung puternya nih untuk burung puter ini harganya cukup 40 ribu aja ya di kios ini ada burung GSM ya Jalasuren Malaysia nih Jalasuren Malaysia ini sudah gacor berapa mas mantok? kasih 400 aja bos 400 ribu iya di kios ini ada burung peleci pacitan ya harang kok guna pasang bu peleci pacitan ini harganya 120 ribu aja oke mas mantok iya bos berikutnya kita akan review burung apa nih mas mantok? ini ada burung impor bos dari luar lah dari mana saya kurang tahu gak tahu ya namanya burung apa mas mantok? common rectangle oh sikatan londo dong berarti iya bos sikatan londo bos hmm sikatan londo ini asli? dari Rusia? nah kalau yang punya saya itu bukan Rusia bos impor dari mana? dari Purwokerto oh impor dari Purwokerto mana burungnya mas mantok? ini bos oh ini mas mantok kalau dari fisik dari fisik dari fisik mirip mas mantok ya ya mirip-mirip sikatan londo dari warna-warnanya tapi kalau dari suara jauh ya jauh jauh banget bos jauh banget nih bagaikan langit dan bumi bumi harganya juga sama bos jauh harganya juga jauh ya emang ini berapa nih? itu kasih 25 ribu bos 25 ribu yang asli berapa? asli itu sampai 7 juta 8 juta bos ready tapi ya di sini ya tinggal calling-calling tinggal calling-calling bos ada barang tinggal calling-calling ya ya oke oke tadi yang mirip dengan suaranya eh dengan fisiknya kali ini yang mirip suaranya nih mas mantok ya bos ada bos betul mirip? mirip banget tapi kalau nah ini yang dari impor mas mantok dia terbang dari mana mas mantok? dia tuh dari dari mana ya? dari luar juga sih bro dari luar ya? dia itu burung migrasi burung migrasi berarti bener nih burung nih impor nih impor asli mirip si kata Londo mana burungnya? nih bos ini ya kosong bos ini ya ini kalau ini suaranya yang mirip nih mas mantok nih tuh ini halis hitam jantan bertinak? jantan bos itu udah pilihan ketat bos kerak masih ada sitam jantan pilihannya ya kita pilihan ketat nih Shinchan Shinchan atau namanya kerak bawah sih Shinchan murah bos berapa harganya mas mantok? 85 harganya cukup 85 ribu aja ya tuh oke lanjutnya di kios ini ada burung perenjak ya ini perenjak masih bahan ya belum ngepur perenjak abu mas mantok? abu-abu bos abis ya perenjak abu ini berapa mas mantok? 25 cukup 25 ribu aja nah di kios ini ada juga burung cipo ya cipo bahan belum ngepur sortiran ketat jantan ya ini kayak gini kena berapa mas mantok? sortiran ketat 30 ribu bos sortiran ketat harganya 30 ribu aja ya oke mas mantok berikutnya kita akan review burung yang suaranya mirip-mirip Robin ya oh iya bos ini burung Robin berapa normalnya mas mantok? normalnya itu masih 1,5-1,400 bos ok loh ini cukup? ini murah meriah nih cukup dengan 30 ribu bos 30 ribu iya bener ya cuman miripnya Robin betina ya Robin betina suaranya doang tapi yang mirip bos kalau warna beda jauh beda jauh ya yang mana burungnya nih? ini bos di harga berapa mas mantok nih? kasih 30 ribu aja bos 4 tahun sekarang itu belum ngepur ya? eh itu gampang banget ngepur apa aja dimakan dia? apa aja? oh rakus ya nah geragas kata orang jawa itu geragas ya 30 ribu aja nih nah selanjutnya disini ada burung pentet ya ini pentet apa mas mantok? jawa timur bos terotol jahat jawa timur terotol jahat terotol hutan nih? iya oh ngeri mas mantok 100 ribu saja bos ngeri nih penampakan ini kayak gini nih tuh joss banget itu bos tuh gak terlalu gerabok ya? ya kalau jawa timur gitu bos burungnya udah tenang dia mapan sudah tenang bahan mapan harganya harganya cukup 100 ribu aja terotol kayak gini ya oke disini juga ada burung jenggot mini ya ini jenggotnya mana mas mantok? jenggot mini jenggotnya mana? jenggotnya habis dikerok bos oh baru dikerok iya malam jumat biasa jenggot yang atas apa yang bawah mas mantok? ente kadang-kadang ente ini ya jenggotnya nih jenggot mini masih bahan belak mapur buat mas tran ya berapa kayak gini mas mantok? 30 bos harganya 30 ribu selanjutnya di kios ini juga ada burung SRDC nih sikatang rimba dada coklat dari Bali apa dari Banten mas mantok? Bali bos oh ini dari Bali Bali Tulen itu jantan betina mas mantok? itu udah sortiran jantan bos sortiran jantan? iya bahan belum ngepur di harga berapa nih mas mantok? 140 ribu harganya 140 ribu nah ini baru jenggot yang asli mas mantok ya nah iya bos ini jenggotnya putih mas mantok? iya bos itu udah gatua dikit oh udah gatua dikit ini jenggot Medan ya? horas 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 horasnya gimana mas mantok? horas horas belum mas mantok? hahaha belum sarapan bos belum sarapan ya berapa nih mas mantok? 200 ribu 200 ribu oke lanjutnya di kios ini ada burung sikatan kerongkongan putih ya ini sikatan kerongkongan putih jantan betina mas mantok? jantan jantan ya tau dari mana jantannya mas mantok? dia kencingnya berdiri bos oh kencingnya berdiri teman-teman nih oke itu jantan tulen bos dari warna dari itu kelihatan bos dari pentilnya juga kelihatan jantan dari pentilnya ya? iya sikatan belum ngepor di harga berapa mas mantok? 190 190 ribu oke di kios ini juga ada burung poxai mandarin poxai mandarin? dari Cina mas mantok? ini bro poxai mandarin ini tuh impor tapi bukan impor gimana ya? impor tapi bukan impor namanya impor tapi barangnya nggak impor bukan impor terus apa nak? dari mana nih mas mantok? dari Sumatra bos dari Sumatra kenapa dinamain mandarin mas mantok? itu yang bikin saya bingung oh apa mungkin yang nemuin orang Cina mas mantok? mungkin yang nemuin orang Cina bos yang nemuin orang Cina ya dinamain poxai mandarin ya poxai mandarin ya? poxai mandarin padahal dari Sumatra dari Sumatra berapa harganya mas mantok nih? kasih mu raja 13 bos 130 ribu 130 ribu nah ini nih buat aviari mas mantok ya? nah iya bos apa nih panca warna ya? pauk panca warna ini yang jantan betina mas mantok? jantan bos petinanya ada di bawah gudang belakang ada juga lagi di ini bos ditampung bos karantina oh lagi di karantina ya? iya biar tahan banting nggak bisa mati oh jadi kalau burung-burung di kios ini masuk ke karantina dulu semua ya? iya sebagian di karantina dulu bos biar dia lebih kuat walaupun harganya serucuk goceng juga di karantina? biar aman bos kasihan pembeli juga bos wih hebat mas mantoknya jadi ada balai karantinanya terus sendiri ya? iya ini berapa mas mantok nih? kasih 70 bos jantan doang? jantan jantan 70 ribu kalau yang betina? betina 50 ribu 50 ribu ya? eh apa? apa sih? pelanduk oke nah ini ada burung pelanduk topi hitam nih nah iya ini pelanduk topi hitam bahan belum ngepur ya? di harga berapa mas mantok? 30 ribu harganya cukup 30 ribu aja ada juga teledekan biru ini teledekan biru ya? manila bahan belum ngepur di harga berapa mas mantok? 90 bos teledekan biru harganya 90 ribu aja trotol nah ini ada burung teledekan laut trotol ini teledekan laut terrotol jantan ya teman-teman nih trotol jantan untuk trotol jantan ini masih bahan belum ngepur mana lagi stoknya mas mantok? nah kebetulan itu keluaran terbaru bos masih susah barangnya kok ini keluaran terbaru? ya harganya juga masih kebilang lumayan tinggi ya dari laut tapi gimana? nah itu teledekan laut dari jawa bos dari jawa? nah namanya doang laut karena dia mainnya di pinggiran bos oh di pinggir sawah? pinggir sawah pinggir laut bos pinggir laut kalau pinggir sawah nanti cipai sawah dong oh gitu ya berapa mas mantok teledekan laut? kasih 19 ribu bos 190 ribu iya oke mas mantok berikutnya kita akan review burung foksai berikutnya ya ini foksai apa mas mantok? ini foksai dari arab bos dari arab ya oh dari arab oh berarti aling putih aling islam banget pala putih pala putih oh pakai sorban pakai sorban bos masaknya itu cuma ini nggak dari sana banget bos ini udah pecahan dari sana kesini oh jadi dia udah mengembara dia udah mengembara lama di indonesia mengembara lama di indonesia mana burungnya ini? ini bos foksai haji oh ini namanya nih foksai haji ya foksai haji berapa ini? kepalanya real putih ya teman-teman itu harga berapa mas mantok? 450 ribu 450 ribu di kios ini ada bro ciblek ciblek apa mas mantok? ini udah gacor? raksin bos udah rajin bunyi burung baru berapa hari disini bos oh baru beberapa hari ya ini udah izin RTRW mas mantok? oh udah bos kebetulan bapak saya RT nya bos oh pokoknya RT nya ya hehehe nah ini yang mahal itu gelangnya 24 karat gelangnya iya murah mas mantok ya burungnya murah gelangnya yang mahal bos ini ada sertifikatnya gelangnya? nggak ada bos ilegal ilegal ya berapa ciblek siamnya kayak gini mas mantok? 300 ribu bos 300 ribu yang mulus mulus bondolnya 2,5 bondolnya 250 ribu mana? oke di kios ini ada burung cak koreng ya teman-teman nih ini cak koreng namanya cak koreng beneran mas mantok? cak koreng kasihan itu burung bro kasihan banget burung itu burung bagus cakep namanya jelek oh abis kecelakaan kali ya? iya korengan? korengan padahal suaranya bagus itu suaranya bagus udah ngepur belum? eeeh semi pur semi pur berapa nih cak koreng mas mantok? 50 ribu 50 ribu ya? itu yang gede ya bos itu ada 2 macam gede oh ini yang gedenya iya oke lanjutnya kita akan review burung yang jadi identik ya dengan kios ini ya? iya bos oke ini burung apa mas mantok? oh red skin bos red skin normalnya berapa mas mantok? normalnya kalau dewasa sampai 1 juta 1 juta setengah bos wih mahal ya? iya kalau ini cukup? di sini murah bos cukup dengan 110 ribu kita dapat red skin bos waduh murah banget impor dari mana tuh? impor dari Purwokerto bos dari Purwokerto? masih bertahan Purwokerto bos mana Purwokerto bos? ya ini bos ini ya? harganya sama yang diambilkan mas mantok? sama aja bos harganya sama ya dianggap berapa mas mantok? yang oranye ini? mantenan oranye? ini maslinya mantenan oranye ya? mantenan gede mantenan besar Himalaya berapa harganya nih? 110 ribu bos 110 ribu bahan belum ngumpur ya? oke di sini ada burung tegukur ya? ini tegukur yang belorok belorok lokal alam bos ini bos belorok asli asli alam asli alam ya? dimana aja belorok ini? di sayap sama di leher bos oh di leher yang deket-deket hitam hitam itu ya? nah di punggung juga ada sebagian hmm di punggung berapa kayak gini mas mantok? 600 ribu bos 600 ribu? iya oke di kioshin ada burung SRDC Bali yang trotolan ya? ini trotol hutan mas mantok? trotol jahat jahat dia? jahat DPO gak mas? udah sampe depo belum? belum nyampe sih bos belum nyampe DPO ya? lagi proses ini lagi proses waduh berapa harganya mas mantok nih? 200 ribu per total bos 200 ribu per total? nah ini juga ada nih burung cak kinoi kinoi ini yang jantannya nih temen-temen nih cak kinoi jantan berapa harganya mas mantok? 3 setengah bos 350 ribu 50 ribu nah disini ada burung terucuk ya ini terucuk apa mas mantok? nah itu dapat rawatan bos dari temen kemarin bos katanya itu udah rajin banget oh ini sudah rajin bunyi cuma rawatan eh dari temen ya? rawatan temen bos tapi saya jual bahan bos tenang aja bos tapi dijual harga bahan maksudnya? burung rawatan dijual harga bahan berapa mas mantok? 35 ribu bos 35 ribu udah ngeropel belum? katanya ngeropel katanya ini kan baru cerita bos ngeropel baru 2 hari disini bos baru 2 hari belum terpantau? belum gak sempet mantau bos oh gak sempet mantau ya gak sempet mantau apa mantau? mantau oh kalau mantau namamu ya? mantau kiosnya bos biasanya subuh kali ya mantaunya ya? nah kalau subuh biasanya dia langsung teriak-teriak bos oh teriak-teriak ya tuh nah terus ini burung jadi burung sama orang tuh hampir sugestinya hampir sama kalau kita pikirannya enak jernih burung juga ikut jernih oh gitu ya kenapa sih kok saya bisa jernih terus Don? kenapa kita bisa jernih terus Don? karena badan kita pit terus saya bongkaran sehari 4 kali 5 kali waduh ada vitaminnya Don? apa tuh? badan saya hangat vitaminnya kencang ini ya namanya maduk lancang tambah hari tambah kencang tambah kencang ya dapatkan di kios purung alam red dan kabar kita ini maduk lancang buat stamina edan mengobati gula darah apa gula darah ya? gula darah terus dan lain-lainnya manfaat di maduk lancang ini bener-bener luar biasa Don? apa manfaatnya luar biasa dan apa namanya langsung kita ngambil dari petani Don? langsung dari petani ya nah kalau mau COD Don yang maduk lancang aja gini bisa dapatkan di kios burung alam red dan di kabar kicau di kabar kicau bisa COD nggak? nggak bisa langsung kios alam red aja langsung kios alam red aja ya di kios alam red bisa COD maduk lancang tambah kencang harganya cukup? 150 ribu aja original saya jamin saya garansi ngambil dari petani oke dulu udah dulu udah pernah belum minum? dulu udah pernah yang karyawan itu? yang pade itu loh pade waktu itu pernah pade wagino ya pade wagino sakit demam megigil begini megigil begini Don saya itu penarian tuh penarian tuh isi kenari ya oh yang ini wah apa tuh itu balak tuh balaknya kisiannya sampai kenari sampai kaget saya segerakan nah ini ini maduk lancang ini waktu itu anak buah saya Don anak buah saya itu sakit demam gigil Don pak wagino namanya pade oke saya minumin aja maduk lancang saya kasih harang lah sejam setengah langsung keringetan keringetan ya keluar keringet alhamdulillah paginya langsung gereng gereng lagi ya didapatkan maduk lancang tambah hari tambahkan oke mas saya sama temen dari BKFDA boleh main kesana nggak gas kan gas kan apalagi minum maduk lancang tambah hari tambahkan oke oke jadi bagi yang belum tahu lokasi kios burung mas Manto patokannya itu dari parkiran belakang yang ada di pasar burung Pramuka Jakarta Timur ya teman-teman nanti yang bingung tanya aja ke orang sekitar mas parkiran motor di belakang yang mana mas nanti kalau udah ketemu ini parkiran belakang nih dari sini tidak jauh ada kios sangkar ya dari kios sangkar kita langsung masuk aja ke dalam nih nah ini adalah kios mas Manto ya jadi untuk aksesnya sangat mudah sekali ya temen-temen nih di kios ini ada burung sempur hujan rimba ya sempur hujan rimba ini masih bahan belum ngepur ya temen-temen nih harganya ini cukup 100 ribu aja oke mas Manto ini dulu katanya ada burung cah hijau harga 50 ribu nah ini mas Manto burungnya nih mana oh itu hijau TH bos oh ini hijau yang asli hijau tulen bos oh yang asli kalau dulu hijau yang mana mas Manto itu yang banyu wangi bos eh banyu mas bos banyu mas ya nah cah hijau banyu mas itu 50 ribu ini yang tulen bos ini yang aslinya ya iya wah ini dia nih temen-temen nih hijau dari mana mas Manto nih kalau ini itu Sumatra asli Sumatera ya Sumatera PH 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 apa artinya mas Manto patok hitam suren 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 jalak suren patok hitam patok hitam paru hitam ya berarti hijau muda nih nanti kalau udah masih anak banget kalau udah agak tuaan dia nanti yang jantan berubah hitam ya di lehernya ya iya jenggotnya hitam bos berapa kayak gini mas Manto PH 300 bos 300 ribu 300 aja ekornya oke di sini ada burung coi hijau mini itu bukan hijau mini bos apaan hijau kecil oh hijau kecil sama aja kan mas Manto oh beda bos hijau mini sama hijau kecil bagusan hijau kecil hijau kecil iya jadi kalau hijau mini itu udah pasti kecil kecil nah kalau hijau kecil belum tentu mini oh seperti itu ya berarti mini ini tingkatan terendah ya iya paling kecil bos paling kecil di bawahnya kecil seperti itu ya iya iya oh mbak jai hehehe ini hijau kecil nih nopeng jantan di harga berapa mas Manto 180 180 ribu aja ya hijau kecil bos tapi kalau suara gimana sama yang gede oh nggak beda jauh bos cuma beda volume aja sama variasi ya sama sama pinter ya seperti itu ya teman-teman ya ini purtotang oke di kios ini ada burung kacer ya ini kacer terotol jantan nih di harga berapa mas Manto 350 bos harganya 350 ribu oke di sini ada burung gelatik ya gelatik batu gelatik batu gelatik batu ini masih bahan belum ngepur ya ini masih bahan belum ngepur nih ini gelatik batu berapa mas Manto 35 ribu ya udah di belakang waaah ini pak bambang oh bambang tau harga jubut takal jual akhirnya jualnya jualnya rumut jual 3 400 tembakan tembakan keadaan kedua mapruch aduh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.